Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dimana Google Translate tidak dapat mengakses mikrofon jadi untuk pengetikan dengan suara itu tidak berfungsi ya ini saya sudah masuk ke Google Translate saya menggunakan browser Microsoft Edge jadi kalau pakai teks itu biasa ya, tidak ada masalah ini saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, ini untuk pengetikan biasa tidak ada masalah teksnya tidak ada masalah nah ini yang jadi persoalan mikrofonnya yang tidak bisa menangkap suara saya ya, seperti ini jadi muncul keterangan Voices is tuned off ya, dia menganggap bahwa pencerian suaranya itu sedang dimatikan fiturnya sedang dimatikan jadi harus diaktifkan ini keterangannya ya, jadi di saya coba klik ulang lagi ya, supaya muncul icon mikrofonnya di atas ya, ini pastikan di atasnya itu yang terpilih bukan yang di bawah ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan jadi tetap saja ini tidak mau ya ya, browsernya menganggap ini tidak berfungsi jadi ini masalah di pengaturan komputernya laptopnya ini ketikan saja settings ya di pencarian settings, nah ini pilih settings ya settings system oke, sampai disini pilih privacy and security ya, privacy dan security ini dipilih lalu ini security-nya untuk Windows terus turun ke bawah ini Windows permission-nya terus ke bawah nah, disini aplikasi permission-nya disini ini pilih yang mikrofon yang ini mikrofon bukan yang di bawah di klik saja mikrofonnya oke nah, disini pastikan mikrofon aksesnya hidup ya, on juga perizinan untuk diakses juga on lalu lalu turun ke bawah lalu turun ke bawah turun ke bawah nah, disini ya, let desktop desktop app akses your microphone nah, ini harus dihidupkan ya jadi, ini di on ya, seperti ini jadi, ini mengizinkan desktop itu aplikasinya bisa mengakses mikrofon-nya ya, oke teman-teman saya kembali ke browser-nya nah, disini saya akan coba merekam suara saya mengetik dengan suara saya klik nah, ini sudah berfungsi teman-teman hello ya oke, saya ulangi lagi i am fine aku baik-baik saja berapa banyak yang Anda bagaimana denganmu ya how about you friends bagaimana dengan teman-teman Anda they are good mereka baik ya, jadi ini sudah berfungsi teman-teman saya coba kembali ke setting-annya ini saya coba matikan lagi supaya bisa tahu persisnya fungsinya seperti apa saya kembali ke browser ya ini tidak berfungsi teman-teman tidak aktif ya karena setting-an tadi sudah dimatikan ya ini sudah sesuai setting-an ya tidak bisa aktif lagi jadi pastikan setting-an untuk akses aplikasi desktop-nya ini harus hidup ya ini saja jalan keluar solusinya saya tes lagi ini bagus untukmu ya sudah bisa ya teman-teman jadi solusinya diaktifkan setting-an di microphone saya coba dari google chrome tadi dari microsoft edge ini dari google chrome halo how are you ya ini juga sudah berfungsi halo apa kabarmu ya ini halo halo apa kabarmu i'm fine how about you aku baik-baik saja bagaimana anda oke teman-teman sudah berfungsi ya demikianlah video ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih